Ya, banjir kembali menerjang Demak, Jawa Tengah. Sejumlah lansia penghuni panti sosial dievakuasi. Dampak banjir juga membawa kotoran lumut atau mata lele masuk ke kompleks panti rehab. Satu persatu lansia penghuni panti rehabilitasi sosial Baudatul Mubarok di Demak, Jawa Tengah ini dievakuasi saat banjir menerjang. Khawatir kondisi kesehatan para lansia menurun, pengurus panti dan warga sekitar berupaya mengevakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Di tengah kondisi banjir, kesehatan penghuni panti tetap menjadi perhatian utama. Alhamdulillah, paling kutu-kutu biasa lah. Kalau banjir main keceh, biasa main keceh. Sakit kulit ya? Sakit kulit, iritasi, terus apa namanya, jamur-jamur. Tapi terus kita pantau satu kali 24 jam, kakinya terus selalu dikasih, apa namanya, ya salep lah, salep untuk kutu-kutu. Kita pantau terus satu kali 24 jam kesehatan, khususnya sakit kulit. Ketinggian air berkisar 40 hingga 80 cm. Dampak banjir juga membawa kotoran lumut atau mata lele masuk ke kompleks panti rehab. Dari Demak, Jawa Tengah, Subma Wijaya, INews, melaporkan.